Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Dana otonomi khusus yang akan berakhir di tahun 2021 nanti menyusahkan banyak pertanyaan. Lantas bagaimana indeks pembangunan manusia di Papua sejak adanya otonomi khusus? Bertempat di Aula Sien Sur Kota Jaipura dilaksanakan pertemuan antara pemerintah, provinsi, dan kota. Juga kabupaten terkait pembahasan dana OTSUS yang akan selesai pada tahun 2021 nanti. Dalam penjelasannya, Muhammad Musad selaku asisten dua sedar provinsi Papua mengatakan, Sedat adanya otonomi khusus hingga sekarang, perkembangan indeks pembangunan manusia Papua atau IPM terus meningkat. Dimana dalam pemaparannya dia mengatakan bahwa saat ini IPM Papua sudah mencapai di angka 60,84 dan sangat meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya 54,45. Muhammad Musad mengatakan keberhasilan atau kegagalan OTSUS dalam membangun IPM tidak dilihat dari akhir-akhir ini. IPM Papua yang melandai namun harus dilihat juga dari segi perkembangan per tahun. Dan sesuai presentasi perkembangan IPM di Papua mencapai 1,3 persen setiap tahunnya. Di diskusi selanjutnya, kita perjudukan orang moneter, tapi tetap tercatat di dalam neraja provinsi bahwa ada uang lebih dari 60 persen adalah dana otonomi khusus dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan PAD kita yang hanya 8 persen. Kemudian pada bagian lain yang juga ingin saya sampaikan, kita sekarang melihat beberapa indikator pembangunan IPM Papua di halaman 25. Ini ada perubahan mekanisme, indikator IPM dari sebelumnya. Jadi kita lihat saja mulai dari tahun 2010, karena di situ ada perubahan indikator. 54,45 IPM Papua. Kemudian hari ini mencapai 60,84. Kalau dilihat tadi, seperti disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa ini kelihatannya ada perkembangan, tetapi masih melandai bahasanya Pak Direktur. Muhammad Musaad menambahkan, untuk membangun Papua tidak semudah membangun daerah lain di luar Papua. Dan karena Papua terdiri dari kabupaten dan kota, model pembangunannya pun tidak bisa disamaratakan. Sebagai contoh, kota Jaipura saat ini menduduki 10 besar IPM secara nasional, di mana kota Jaipura sendiri saat ini angka IPM-nya mencapai 80,16 persen. Namun di saat yang sama, kabupaten duga yang masih berada di IPM 30 persen. Jadi memang terjadi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain di Papua. Sehingga ke depan, semua pihak harus mempunyai daya ungkit, yang kuat untuk membangun Papua agar lebih maju. Roli Sitanggang, Prisilya Roring, Ainus Jaipura melaporkan.